Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam marit tidak pakai palu Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bos ya Kembali lagi pada pengobatan kambing Hari ini mendapat tugas untuk mengobati kambing tetangga yang terkena penyakit kulit Itu kambingnya mengalami gudikan Sebelumnya mohon maaf ya bos Bukannya saya ini mau menggurui atau sok kepinter ya bos Ini cara saya atau cara kandang pink Untuk mengobati kambing yang terkena penyakit kulit Atau penyakit gudik ya bos Kalau sampai merasa cocok ya silahkan ditiru Kalau tidak ya diabaikan saja ya bos Beda orang beda cara dalam pengobatan penyakit gudik pada kambing Makanya sekali pengobatan terkadang tidak sembuh ya bos Karena kurang efektif atau kurang tepat pemberian obatnya Sedangkan saya sendiri alhamdulillah bos Sekali pengobatan Untuk kambing yang terkena penyakit kulit atau penyakit gudik Itu bisa langsung sembuh Kalau sampai tidak sembuh Saya sendiri malu bos Terkadang dipanggil sama orang Yang punya kambing gudikan Saya harus mengobati kambing orang Saya berani memberikan garansi Sampai sembuh Kalau sekali suntik tidak sembuh Saya malu Yang pertama ya bos Yang kedua Saya rugi Kalau harus berulang Untuk menyuntik Rugi waktu iya Rugi obat juga iya Makanya saya disini belajar Untuk mengobati kambing yang terkena penyakit gudik itu Dengan cara yang tepat dan efektif Jadi dengan sekali pengobatan Penyakit gudik Langsung bisa sembuh Dalam 3-4 minggu Untuk kambing yang terkena penyakit kulit Itu sudah dipastikan Kambingnya akan mengurus ya bos Apalagi buat Indukan Untuk indukan yang sedang menyusui seperti ini Dia terkena penyakit kulit Atau gudik Sudah pasti akan menjadi kurus Biarpun dikasih pakan Satu truk ya bos Ibaratnya ngomong itu seperti itu bos Dia tidak akan pernah gemuk Karena kambing yang berpenyakit Jadi biarpun makannya sebanyak apapun Ya tidak akan mungkin gemuk Kalau tidak diobati dulu Dan anaknya pun tidak akan sehat Anaknya akan menjadi cacingan Bulunya keriting Dan seperti pileren ya bos Itu jadi kecentet anaknya nantinya Kita sendiri yang rugi Karena pertumbuhan anaknya Tidak normal akhirnya Berdasarkan pengalaman Atau penelitian saya sendiri Penyebab terjadinya kambing Terkena penyakit kulit Atau gudik Itu biasanya dikarenakan Kandangnya yang kurang bersih Terkadang kambing itu makan Ditarik-tarik masuk ya bos Rumputnya itu Sedikit demi sedikit Lama-lama banyak Akhirnya kotoran tidak bisa turun Nah disitu bos Akhirnya kotoran Bercampur dengan rumput Sama kelamaan Disitu timbulah Kuman dan bakteri Yang membuat kambing kita Terkena penyakit kulit Itu untuk yang pertama Dan untuk yang kedua Itu biasanya dikarenakan Adanya hewan lain Seperti unggas Yang ikut tinggal di dalam Kandang kambing kita itu bos Biasanya itu ada ayam Yang ikut tinggal bersama kambing Saat kotoran ayam itu Mengenai kulit kambing Itu sudah dipastikan Nantinya itu Kambing kita akan mengalami Penyakit budik Jadi kalau bisa Kandang kambing kita ini Jangan sampai Dihuni sama Ayam Ataupun burung darah Dan Hewan lainnya ya bos Jadi khusus untuk kambing saja Ini jenis obat-obatnya Untuk mengobati penyakit kulit Bisa dikatakan 80% Semua peternak Menggunakan obat Yang namanya Wormekstein Banyak sekali Yang mengobati penyakit kulit Atau penyakit budik Sampai berulang kali Tidak sembuh-sembuh Dikarenakan Cara pemberiannya Cara pemberiannya Yang tidak efektif Atau kurang tepat Itu menurut saya bos Disini saya berbagi Untuk cara yang tepat Dan efektif Dalam pemberian Obat Untuk penyakit kulit Atau gudik Pada kambing ya bos Kita ambil sepet Ini sepet baru ya bos Biarpun baru Tetap harus dicuci Untuk menjaga Kesterilan Caranya kita cuci Menggunakan air anget Jangan air dingin ya bos Ataupun air panas Jadi air anget-anget kuku Kita bersihkan dulu Wajib Untuk membersihkan Untuk dosisnya Saya kasih 2 mili ya bos Karena untuk indukan Ini untuk warmextin Ini sekalian Kita berikan Vitaminnya ya bos Aplikasi dari warmextin ini Saya menggunakan B komplek Pemberian vitamin ini Harus dikasih Supaya kambingnya Lebih sehat Karena ini sepet Sudah terpakai Harus dibersihkan juga Menggunakan air anget ya bos Karena tidak mungkin Untuk sepet ini Kita gunakan Sekali atau dua kali ya bos Itu minimal Kita menggunakan sepet ini Sampai 4 Atau 5 kali Untuk penyuntikan kambing Makanya kita harus bersihkan Karena yang sudah bekas Ataupun yang masih baru Untuk vitamin Saya kasih 2 mili setengah Lebih dikit Kita langsung Ke penyuntikan kambingnya ya bos Untuk penyuntikan Warmextin ini sendiri Ini di atas Daging ya bos Di bawah kulit Di atas daging Itu cara yang tepat Dan lebih efektif Supaya kambingnya Cepat sembuh Karena penyakit kulit Itu adanya ya di kulit Bukan pada daging Kalau kita suntikan sama daging Sudah pasti dosisnya Ke daging ya bos Karena bahaya Warmextin ini Saat kita menyuntikkan pada Kambing Kalau sampai terkena daging ya bos Yang baru disuntik Warmextin Belum ada 1 minggu Dipotong Atau dikonsumsi manusia Itu bisa Menyebabkan Keracunan ya bos Sedangkan Kalau penyuntikan Untuk vitamin Saya lakukan Di bagian leher ya bos Seperti ini Karena lebih Dekat dengan Urat syarab Jadi reaksi Vitamin ini Lebih cepat Meresap Lebih cepat Berfungsi ya Dibandingkan Menyuntiknya Di bagian yang lain Itu menurut Saya bos Itu yang bisa Saya sampaikan bos ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Terima kasih.